hai 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 welcome back with me saidi si youtuber pemula sudah lama sejak video yang youtuber pemula sampai sekarang dan ternyata aku masih jadi itu berpemula dan sekarang aku sedang kuliah di Bandung dan ketemu dengan orang-orang baru teman-teman baru dan kata yang paling aku benci saat mereka sudah tahu kalau itu ber adalah lagi syuting ya Hai seri-seri-seri-seri udah dapet AdSense belum kamu udah dapet AdSense belum udah dapet AdSense belum udah dapet AdSense 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 semua orang pasti nanyain itu emang sih sekarang pandangan orang semua youtuber itu pasti dapetin AdSense tapi kan aku enggak aku tahu juga video aku bagus enggak tapi kan enggak semua youtuber itu subscribernya banyak kayak aku atahalintar aja banyak subscriber kalau ditanya gitu jadi sedih ya dikit-dikit AdSense sedikit-dikit AdSense tetap konsisten walaupun enggak pernah vakum misalnya kayak setengah tahun nggak upload video emang memang dari dulu aku kalau ngoprood di YouTube jaraknya perbulan gitu ya itu mungkin itu juga alasannya kenapa enggak udah dapetin AdSense terus timbul pertanyaan Bang eh panggil abang gak sih eh Saidi gitu ya viewersnya ini kan udah banyak nih subscribernya kan udah banyak terus gue benang bacot gitu enggak jangan lu kenapa kok enggak dapet AdSense oke calm down jadi gini sebelumnya tahu video yang reaction PSI kan ya emang sih kalau bahas soal politik emang naik ya aku enggak tahu juga karena video itu viewers aku jadi naik dan itu pertama kalinya aku dapetin viewers di atas ratus ribu kalau sebelumnya ya sepuluh ribu kata saja jarak ya kalau oke-okean aja persyaratan aku untuk bisa masang iklan untuk bisa dapetin AdSense itu jadi terpenuhi yaitu paribu jam penayangan dan seribu subscriber dan sekarang subscriber aku udah enam ribu Alhamdulillah enam ribu tuh udah banyak banget walaupun sekarang ya sedikit banget nih sebenernya bisa beli cilok doang nggak bisa beli nasipan 6 ribu cuma bisa beli cilok ya dan setelah terpenuhi syarat-syarat untuk bisa masang iklan itu itu akan tinjau channel kita dulu satu bulan habis itu nanti dia akan email kita bahwa kita sudah bisa atau sudah ada iklan di YouTube kita gitu tapi masalahnya itu mungkin sebagian orang ya atau banyak orang seperti itu tapi tak kenapa di aku enggak aku awalnya udah nungguin sebulan yang ada pengalaman orang ada sampai satu minggu dua minggu ada yang lima hari tiba-tiba udah langsung di email aku awal udah nunggu seminggu dua minggu tiga minggu nggak ada di email sampai aku pikir satu bulan nggak di email sampai sekarang pun udah enam bulan ya dari aku nggak tahu sih kenapa masalahnya mungkin karena karena apa ya ya mana tahu kan abis video ini YouTube email aku ya 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 tapi ya jangan terlalu dipikirkan soal itu karena percuma kalau misalnya aku pun dapat Adsense waktu itu dan ngeliat perkembangan aku sampai sekarang masih segini-gini aja mungkin ya Adsense itu nggak akan cair karena ada ketentuan lagi kita udah bisa pasang iklan tapi harus ada minimal dollar gitu baru kita bisa cairin uang itu jadi kalau bisa ngeliat perkembangan aku dari dulu sampai sekarang segitu-gitu aja kayaknya nggak sampai sekarang pun aku kayaknya nggak bisa ngeluarin uang itu so ya begitulah derita youtuber kumah hari ini bagi kalian yang juga ngerasain hal yang sama atau lebih parah dariku mungkin ada yang sampai satu tahun tapi nggak di email-email cerita aja dibawah karena dibawah ada kolom komentar ya semoga abis ini YouTube tiba-tiba menonton video ini terus wah aku lupa sama dengan saya ini aku harus email dia tidak tinggi ngaja mungkin jaringannya jolek ya mungkin YouTube ini Wi-Fi nya abis gitu ya emang bisa ya ya udah kalau misalnya ada penderitaanku lagi penderitaan sang youtuber pemula aku akan share lagi kepada kalian saya di form VIZ perwakilan youtuber pemula Indonesia dan don't miss your time